Bentrok Rimba Persilatan Jilid 19 Buncing setelah berdiri termangu-mangu di tempat itu segera memandang sekeliling dari ruangan tersebut, dirinya ternyata telah berada di tengah sebuah lorong yang panjang, sedang lorong tersebut bentuknya sangat aneh sekali, keempat penjurunya bukannya terdiri dari batu-batu melainkan dibuat dari balok dua kayu yang sangat besar. Sepasang matanya memperhatikan lorong itu dengan tajam, entah di dalam lorong itu akan terjadi peristiwa apa lagi. Baru saja dia lolos dari ruangan batu itu, jika bukannya secara kebetulan berhasil membuat dinding dari ruangan itu menjadi hancur, kiranya dirinya sukar sekali lolos dari kematian. Jika dilihat dari kepandayan silat yang dimiliki sekarang ini tanpa diragukan lagi dia dapat menduduki sebagai jago nomor satu di dalam bulan, tetapi jika akan dibandingkan dengan Tian Jansu waktu itu, kiranya masih terpaut sangat jauh sekali dan jika bukannya tempoh hari Tian Jansu telah membuat ruangan itu berlubang, sampai kini pun kiranya sukar baginya untuk keluar dari ruangan itu. Lorong itu jika dibandingkan dengan ruangan batu itu jauh lebih aneh lagi, dia tidak berani mengatakan kalau akan terjadi peristiwa lagi, tetapi dia tidaklah mungkin terus dua-an berdiam di tempat itu dan harus melewati lorong itu. Setelah menenangkan pikirannya sejenak, ternyata masih tetap tak dapat melihat tempat keandahan dari lorong tersebut. Diam-diam dalam hati pikirnya, berdiri termangu dua lebih lama di sini pun tidak ada gunanya, tubuhnya dengan perlahan mulai bergerak berjalan menuju ke dalam lorong tersebut. Dia berjalan terus hingga di tengah lorong tersebut, masih tetap tak nampak benda-benda yang sangat aneh. Tetapi pada saat itu pula, di kanan dan di kiri dari tubuhnya mendadak melompat jatuh dua buah balok kayu yang sangat besar, diikuti dengan angin kencang yang sangat hebat, secepat kilat meluncur ke arah Buncing. Buncing merasa sangat terkejut, pada ketika itu juga mendadak ia sadar mengapa di dua belah lorong itu terdapat balok-balok kayu sebagai dinding. Tetapi sekarang ini dia telah berjalan sampai pada tengah lorong, kiranya sukar sekali untuk meloloskan diri, dia pikir bahwa jika ia ingin menghindar kiranya tidak olah demikian. Mudahnya, masih berpuluh-puluh balok kayu yang masih menanti dirinya. Kayu-kayu besar yang menyerang dirinya itu tidak memberikan banyak waktu baginya untuk berpikir lagi, Iebok kiamnya secepat kilat disentil keluar, jurus pertama dari ilmu Hang Lui Ciat Kiam, Hang H.O.U. Lui Cing atau pek ikan angin mengejutkan petir segera dilancarkan, Iebok kiam di tangannya itu dari sebelah kanan bergerak ke sebelah kiri dan dari sebelah kiri berputar lagi ke sebelah kanan, Demikian terus hingga berpuluh-puluh kali banyaknya, suara sambaran angin dan petir memenuhi lorong tersebut. Dua batang balok kayu yang besar itu di saat yang sangat kritis itu menerjang lagi, Tetapi ilmu Hang Lui Ciat Kiam yang merupakan ilmu pedang yang disertai hawa tenaga dalam yang dasyat, Begitu sinar pedang berkelebat telah memaksa dua batang kayu itu terpukul jatuh. Tidak menanti dia sekali lagi berganti jurus dari samping tubuhnya dua batang kayu telah melayang menerjang ke arahnya. Bun Ching merasa sangat terkejut, dia mengira kalau dengan sekuat tenaga berhasil menahan serangan dua batang kayu yang semula itu tak mungkin akan mendapatkan serangan lagi, Tapi sungguh tak terkira ternyata dari sampingnya masih terdapat balok kayu yang melayang menerjang ke arahnya. Hatinya terasa sedikit menjadi gugup, terpaksa sekali lagi ia melancarkan serangan pada saat tubuhnya miring ke samping telah dapat melihat bahwa di belakang dari balok kayu yang menerjang dirinya itu terdapat dua buah rantai besi besar, Hal ini dapat membuktikan kalau semua itu digerakan oleh alat-alat rahasia yang tersembunyi, hatinya menjadi sedikit bergerak, pedangnya dilancarkan dari samping menerjang dua buah kayu yang besar. Hal itu, diikuti dengan tanpa ragu dua lagi Iebokiamnya segera lepas dari tangannya, Iebokiam tersebut membuat setengah lingkaran terlebih dahulu di tengah udara kemudian mematahkan dua buah rantai besi yang terdapat di belakang kayu tersebut. Baru saja Iebokiamnya kembali ke tangannya, dua batang kayu dari belakang tubuhnya telah melayang menerjang ke arahnya. Dia tak dapat berbuat apa-apa, terpaksa tangan kanannya diangkat untuk menempel pada tubuh kayu di belakangnya itu, tak menanti kayu tersebut menerjang tubuhnya, kaki kanannya mengikuti datangnya kayu besar itu melancarkan tendangan, terlihat kayu besar itu berputar tak henti duanya terdengar suara yang nyaring dua batang kayu besar saling bertuburkan satu sama lainnya dan bersama-sama jatuh ke atas tanah. Pada saat ini luokang yang dimiliki oleh buncing dapat dihitung sebagai jago yang lihai di dalam bulim, apalagi dia berhasil melatih memandang di dalam kegelapan, sedang jurus yang baru saja digunakan itu ternyata adalah jurus kiamcoan Tianhui dari ilmu pedang Iebokiam Hoatnya. Pada waktu dia menghindari dua buah kayu yang menerjang ke arahnya itu, Iebokiamnya telah meluncur ke arah dinding sebelah kirinya, terdengar dua kali suara yang sangat perlahan dua buah rantai bus yang terdapat di belakang kayu itu pun telah terputus oleh sambaran pedangnya itu. Dari dinding sebelah kiri menjadi tidak bergerak lagi, tetapi dari dinding sebelah kanan masih terdapat sebuah kayu besar yang secepat kilat menerjang ke arahnya, dengan disertai oleh suatu angin yang sangat dasyat sekali menerjang ke tubuhnya. Buncing nampak alat rahasia pada dinding yang ada di sebelah kirinya itu ternyata dapat dirusak sesuai dengan keinginannya, dalam hatinya merasa sangat girang, tubuhnya berkelebat secepat kilat menempel pada dinding sebelah kanan, tangannya segera mencabut kembali pedang Iebokiamnya yang tertancap pada dinding tersebut. Dengan sinar mata yang sangat tajam dia memandang kayu besar yang dapat menyerang orang dengan bersilang di dalam lorong itu, sedang dalam hatinya dam dua merasa sedikit terkejut, pikirnya. Jika tadi aku berada di tengah lorong itu dan mendadak dari kanan kiri bersamaan waktunya dua buah kayu raksasa menyerang, bukankah aku akan mengalami kematian yang sangat mengerikan di tempat itu? Keuntung aja Iebokiam ini telah menolong jiwaku, jika dia bukannya telah melatih ilmu memandang dalam keadaan gelap kiranya tidak sampai lorong ini, sekalipun rintangan pertama pun tidak akan berhasil menerobosnya, berpikir sampai di sini, tanpa terasa dia agak merasa sedikit ngeri. Di sebelah kanan dari lorong tersebut, kayu dua raksasa telah dapat dipatahkan seluruhnya dan berserahkan takaruan di dalam lorong tersebut, buncing yang memandang kayu dua yang berserahkan takaruan itu dalam hatinya membatin, entah di bawah sana dua buah rintangan yang lain itu terdiri dari apa saja. Setelah mengatur pernapasan sejenak sekali lagi dia gerakan tubuhnya berjalan menuju ke lorong yang lain keluar dari lorong itu, pada ujungnya terlihat sebuah ruangan batu yang tertutup rapat sekali. Buncing berdiri tertegun sejenak di depan pintu batu itu. Mendadak pintu batu tersebut dengan sendirinya dengan perlahan dua membuka, hawa panas dari dalam pintu batu itu. Memaksa buncing untuk mundur setindak ke belakang terlihat sinar merah memancar keempat penjuru di dalam ruangan itu, ternyata terdapat sebuah liang api yang besar sekali, sedang dalam liang tersebut api berkobar dua dengan hebatnya. Dalam hatinya sedikit merasa terperanjat, pada ujung liang api itu pun terdapat sebuah pintu batu, tetapi masih tertutup dengan rapatnya kini, ketika itu pintu batu tersebut saking panasnya hawa telah berubah warnanya menjadi merah padam. Buncing sekalipun berdiri di depan pintu batu itu, tetapi dia pun dapat merasakan panasnya hawa yang sukar untuk ditahan, terpaksa sekali lagi dia mundur ke belakang selangkah. Tetapi begitu dia mundur dirinya ke belakang, dari belakang tubuhnya segera berkelebat keluar belasan pemuda berbaju merah yang memegang pedang di tangan, tangan kanannya mencekal pedang sedang pada tangan kirinya tampak memegang ngobor. Buncing mengerutkan alisnya, dia tahu bahwa orang dua ini telah bersiap untuk memaksa dia terjun ke dalam liang api yang berkobar-kobar itu, tangannya segera dibalikan mencabut pedangnya dan berdiri tegak di tempat itu. Belasan pemuda yang mencekal pedang itu setelah dengan tenang berdiri di tempat itu sejenak segera mulailah melancarkan serangan menerjang ke arah buncing, luas dari lorong tersebut tidaklah begitu lebar, hanya empat lima enam orang menerjang segera bersama-sama, tetapi belasan orang itu agaknya telah mendapatkan latihan yang lama, terlihat di hadapannya terdapat enam orang pemuda yang mengangkat pedangnya mendesak maju, sedang yang lainnya berdiri di atas dinding, dan berkelebat ke kaman dan ke kiri, dengan pedangnya menerjang ke arah buncing. Tampak hal ini buncing menjadi mengerutkan alisnya, mana dia mau dengan begitu saja terpaksa oleh beberapa orang pemuda itu masuk ke dalam liang api itu, pedang panjangnya segera melancarkan serangan bertubi-tubi mematahkan setiap serangan yang dilancarkan oleh belasan orang itu. Tetapi yang paling dikhawatirkan olehnya bukanlah pedang panjang yang berada di tangannya itu, karena kepandayan yang dimiliki oleh belasan orang itu tidaklah begitu tinggi, tetapi pada tangan kiri dari orang-orang itu mencekal sebuah obor dan diletakkan di belakang punggungnya, entah apa kegunaannya dari obor tersebut. Dalam sekejap metu saja 10 jurus telah berlalu, mendadak tubuh dari belasan pemuda itu melayang berkelebat, sedang belasan pedang panjangnya meluncur seluruhnya ke arah buncing, ternyata dalam waktu yang singkat itu telah berganti tempat kedudukan buncing menjadi sangat terkejut, Begitu pedang panjang dari orang-orang itu bergerak dia baru dapat melihat bahwa belasan pedang panjang itu bersamaan waktunya telah meluncur ke seluruh tubuhnya, dia terperanjat atas kerjasama yang demikian eratnya di antara belasan orang pemuda itu. Tidak menanti dia untuk berpikir panjang lagi, pedangnya segera dengan datar menyorong ke depan, sedang tubuhnya pun meloncat ke tengah udara, memukul jatuh lima bilah pedang yang menyerang di depan tubuhnya itu. Baru saja buncing menggerakkan pedangnya, belasan pemuda berbaju merah itu telah menggerakkan tangan kirinya, belasan gulungan api telah meluncur ke tubuhnya. Buncing menjadi sangat terkejut, dengan tergesa-gesa ia mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya yang paling melihai, Hui Xie Ye Uci. Tubuhnya segera melayang ke tengah udara tetapi gerakan tubuhnya ternyata masih tetap terlambat setindak ilmu Hui Xie Ye Uci sekalipun merupakan ilmu meringankan tubuh yang sangat aneh, tetapi bagaimanapun juga masih tetap terdapat kekurangan, tubuhnya yang berada di tengah udara itu dengan meminjam angin kencang yang menyambar segera melayangkan tubuhnya lagi jauh ke atas, tetapi dengan demikian tak dapat mengerahkan tenaga lagi, begitu sedikit mengerahkan tenaga maka tubuhnya akan terjatuh kembali ke atas tanah. Tubuhnya yang melayang ke tengah udara itu sekalipun telah berhasil menghindarkan diri dari serangan pedang dua itu, tetapi belasan gumpalan minyak bakar dan api itu tak dapat lagi dihindarkan seluruhnya, terdengar suara minyak yang mengenai jubah panjang yang dipakainya, sekalipun hanya terkena separuh saja, tetapi dengan segera api berkobar ke seluruh tubuh. Dia tak berani berpikir panjang lagi, dengan cepat dia jatuhkan dirinya ke atas tanah dan berguling tak hentinya untuk memadamkan api yang sedang berkobar. Belasan pemuda berbaju merah itu bersama-sama segera menubruk ke tubuh buncing, hati buncing pada saat ini telah dibikin menjadi sangat gusar, Sekali iegok kiamnya segera dilancarkan keluar, terdengar suara jeritan ngeri, seorang pemuda berbaju merah telah terpanjang di atas dinding oleh tusukan pedang itu. Tangan dan kakinya segera dikerahkan melancarkan seluruh jurus dari ilmu tai tian kui sih, dengan segera pula belasan pemuda yang menubruk ke arah itu telah berhasil melemparkan keluar dua orang di antaranya terjatuh di dalam liang api itu terdengar suara yang sangat mengerikan dari mulut pemuda itu, membuat pemuda yang berbaju merah lainnya saking terkejutnya lantas saja telah mundur ke belakang. Buncing segera bangkit berdiri, api yang telah berkobar pada tubuhnya pada saat ini telah berhasil memadamkan, dengan termangu-mangu dia berdiri di sana, dan memandang pemuda berbaju merah yang telah binasa di bawah pedang iaibokiamnya dan tertancap di atas dinding itu. Terlihat pemuda berbaju merah itu, kedua tangannya dengan lemah lurus ke bawah, sedang dari mulutnya mengalir darah segar. Di dalam hati Buncing entah merasakan bagaimana rasanya pada saat ini orang tersebut telah binasa, sedang dua orang lainnya yang terlempar ke dalam liang api itu pun tak terdengar. Gerakan apa-apa lagi setelah termenung sesaat tanpa terasa dia tertawa-tawar. Lima barisan yang diatur oleh golongan istana Cielankong itu juga tidak berarti apa-apa dan tidak lain juga diatur menurut kedudukan Inggo Heng setelah lewat barisan ini, di bawahnya pastilah termasuk kedudukan toh atau tanah. Dia memandang pada bajunya sejenak yang telah robek itu, tangannya segera digerakkan merobek baju itu yang kemudian derobek lagi menjadi dua bagian dan dibuang ke dalam liang api itu. Api dari liang segera berkobar dengan cepat membuat potongan baju itu menjadi abu. Buncing balikan tubuhnya mencabut kembali pedang iaibok kiamnya, sedang tangan kirinya menahan jatuhnya mayat pemuda berbaju merah tersebut. Dengan diam-diam diakerahkan tenaga dalamnya, tangan kirinya didorongkan ke depan dengan kerasnya, dan melemparkan mayat dari pemuda berbaju merah itu ke pintu batu yang ada di hadapannya itu, pintu batu itu dengan cepat terpentang lebar begitu mendapat serangan yang demikian kerasnya itu, sedang mayat pemuda berbaju merah itu pun terjatuh masuk daldam ruangan tersebut. Buncing setelah menarik napas panjang dua, tubuhnya segera melayang ke tengah udara, bagaikan kilat cepatnya tubuhnya menubruk ke ruang sebelah itu, sekalipun gerakan itu dilakukan dengan sangat cepat sekali, tetapi dia tetap merasakan hawa panas yang sukar ditahan. Tubuhnya dengan cepat melayang masuk ke dalam ruangan itu, begitu dia masuk segera hidungnya dapat mencium bau harum yang menusuk sekali sepasang mece boncing segera menyapu memandang keempat penjuru tempat itu, nampak di luar dari pintu batu itu ternyata terdapat sebuah kebun bunga, gunung dua, jembatan kecil dan sungai yang mengalir dengan perlahan, sinar matahari pun memancarkan sinarnya dengan terang, jika dibandingkan dengan ruangan dua sebelumnya jauh berbeda sekali dalam hati dia merasakan sangat heran, entah kongku dengan begundal duanya itu akan berbuat apa, di tempat yang demikian ini entah masih mempunyai alat-alat lihai apa lagi. Di dalam kebun bunga itu sangat sunyi sekali keadaannya, sekalipun keempat penjuru dari kebun itu adalah dinding tembok yang tinggi, tetapi tidaklah sampai mengurangi keindahannya, bunga-bunga yang tumbuh samar-samar mengeluarkan bau harum yang menusuk hidung. Buncing tidak berani gegabah, setelah memeriksa sebentar pedang iai bokiam yang dicekal pada tangannya itu, dengan perlahan bertindak ke depan. Mendadak dia menghela nafas, di tengah kebun bunga itu ternyata berdiri tegak sebuah batu nisan yang tinggi besar, entah apa kegunaannya. Baru saja dia merasa heran, batu nisan yang tinggi besar tersebut dengan perlahan telah mulai membuka dan membelah ke samping. Ketika buncing memperhatikan di mana batu nisan membelah mendadak dia terjerumus dalam. Suasana yang sangat tegang sekali, dia telah dapat melihat dari tempat celah di mana tadi membelah menjadi dua itu bergerak keluar segerombolan tawon-tawon beracun. Dia balikan tubuhnya bersiap hendak mundur, tetapi pintu batu di belakang tubuhnya itu telah menutup dengan kerasnya. Dia menjadi sangat terkejut ketika menoleh ke belakang sekali lagi, batu nisan yang membelah itu makin lama makin besar celahnya, dan telah ada belasan tawon-tawon beracun yang berwarna hitam terbang keluar. Sekejap mati saja telah keluar berpuluh dua tawon beracun yang segera berterbangan di sekitar batu nisan tersebut. Bu Ancing tidak berani lagi memikirkan bagaimana akhirnya, begitu batu nisan tersebut terubuh ke atas tanah, tawon-tawon beracun itu pastilah akan terbang menyerang dirinya, kecuali kalau memiliki kepandayan yang tinggi seperti Tian Jansu, sehingga dengan ilmu hiyakangnya melindungi seluruh tubuhnya dan tahan terhadap serangan tawon beracun itu. Dia nampak rubuhnya batu nisan itu telah tinggal menunggu saatnya saja, hatinya tiba-tiba bergerak matanya melirik pada pintu batu di ujung kebun bunga itu sejenak, mendadak tangan kanannya bergerak mencekal mayat pemuda berbaju merah yang terdahulu, kemudian tangan kanannya didorong ke depan, mayat dari pemuda berbaju merah itu segera melesat ke tengah udara dan berputar setengah lingkaran dan kemudian menubruk batu nisan itu dengan hebatnya begitu dia melemparkan mayat dari pemuda berbaju merah itu, tubuhnya segera pula menerjang ke arah pintu batu. Terdengar suara yang sangat keras, batu nisan itu telah berhasil dirobohkan, suara tawon segera berbunyi dengan kerasnya bagaikan sekumpulan awan hitam, tawon-tawon beracun itu bersama-sama menubruk mayat pemuda berbaju merah itu. Buncing yang nampak menubruk ke pintu batu itu, kedua telapak tangannya segera melancarkan serangan untuk membuka pintu batu itu sedang tubuhnya bagaikan kilat cepatnya melayang masuk ke dalam. Baru keluar dari pintu batu itu sepuluh tindak di luar sana berdirilah Kongku dengan wajah yang masam. Buncing menghembus nafas lega, dan berdiri di hadapan dengan Kongku, dia dengan Kongku memangnya pernah bertemu satu kali, dia tahu bahwa telinga Kongku sangat tajam sekali, bahkan jauh lebih hebat dari sepasang met orang biasa. Dua orang saling berhadapan dan berdiam diri, tak lama kemudian Kongku baru membuka mulut, dengan dingin ujarnya. Tidak ku sangka ternyata kau masih tetap hidup, masuk ke dalam telaga naga dingin tidak binasa, hal ini sudah merupakan suatu peristiwa yang aneh dan kini ternyata kau pun tidak mengalami kematian juga. Buncing setelah mendengarkan perkataan dari Kongku ini barulah dapat menghembus nafas, jago-jago kepandaian tinggi waktu bertanding haruslah memusatkan keseluruh perhatiannya, kini Kongku telah membuka mulut untuk berbicara sudah tentu tidak mungkin akan melancarkan serangan bokongan terhadapnya lagi. Sinar matanya dengan perlahan bergerak memandang keadaan-keadaan dari sekitar ruangan itu, terdengar suara perlahan, pintu belakang batu tubuhnya ternyata telah menutup kembali, pada saat ini dia nampak dirinya ternyata telah berada di dalam suatu ruangan istana yang sangat tinggi dan luas. Atap dari ruangan itu dibuat dari kaca yang berwarna ungu, di bawah sorotan sinar matahari warna tersebut memancar ke bawah sedang kedua sisinya berdiri tegak belasan orang. Pemuda dan di atas dari istana tersebut terletak dua buah kursi. Dengan perlahan dia tertawa ujarnya. Ini hari aku telah berada di hadapanmu, engkau seharusnyalah memberikan suatu pertanggung jawabkan kepada aku, Kongku dengan dingin tertawa kalap sahutnya, sungguh besar sekali omonganmu, kau harus mengetahui orang yang masuk ke dalam istana ini tidaklah sedikit jumlahnya, tetapi yang dapat keluar dari tempat ini secara hidup, hidup hanyalah Tian Jansu seorang saja, kecuali jika kau memiliki kepandaian seperti Tian Jansu tingginya, kalau tidak aku kira hanya dapat memasuki istana ini secara hidup, hidup tetapi jika ingin keluar secara hidup pula, aku kira masih jauh dari deugaan, buncing tertawa mengejek ujarnya. Golongan istana Cie Lankong, ingin menahan diriku, aku kira tidaklah demikian mudahnya, aku menasehatkan dirimu, lebih baik lepaskan saja Bwe Giok serta sia siawin dari mulut Kongku terlihat terlintas senyuman yang dingin sekali, ujarnya. Aku mengira nyawamu pun tidak akan lebih panjang lagi, sehingga menanti pada pertemuan di Lotengo Eihok Lop pada bulan 8 malam Tiong Chiu barulah menyelesaikan urusan di antara kita, tetapi kini kau telah datang kemari, hal ini adalah lebih baik lagi, dengan dingin sahut buncing, aku masih lupakan sesuatu lagi, aku dengar ada berita yang mengatakan Hiolo Okuno yang terdapat di dalam teladanaga dingin itu telah kau dapatkan, dan aku masih belum memintanya kembali. Kongku tertawa dingin ujarnya. Engkau sekarang pun boleh minta kembali. Buncing dengan perlahan bertindak selangkah ke depan, dia mengetahui bahwa Lua Okang yang dimiliki kengku ini sangat tinggi, bahkan masih di atas dari empat iblis sakti, apalagi ilmu mihuan kiam hoak dari golongan istana Cialan Kong pun, dia pernah mencoba dari tangan Yun Chong Hang dan bukanlah dapat dilawan dengan senaknya. Kongku sekalipun tak melihat dengan sepasang matanya, tapi telinganya jauh melebihi matanya, dari majunya buncing setindak ke depan, serta pernapasannya dia telah mengetahui bahwa Lua Okang yang dimiliki buncing sekarang ini jauh lebih tinggi dari dahulu. Sedang perkataan yang diucapkan oleh Yun Chong Hang pun tidaklah bohong, dengan kepandayan yang dimiliki buncing sekarang ini bukanlah dengan tangan kosong dirinya dapat menahan serangannya. Dengan perlahan dia mencabut keluar pedannya dari belakang punggungnya. Buncing sambil sedikit menggetarkan pedannya ujarnya, lebih baik kita berjanji dahulu. Jika aku mengalami kekalahan kau bolehlah menghukum aku, tapi apabila kau yang mengalami kekalahan, kau harus menyerahkan dua orang nona itu kepadaku. Sedang Hiolo Okuno tersebut saat ini aku tak menginginkannya, kalau tidak aku akan membumihengaskan istana Cialan Konglu ini. Kongku mendengar perkataan yang diucapkan oleh buncing demikian tegasnya, dia tertawa dingin, pedang di tangan kanannya dikiblatkan ke samping, sambil ujarnya. Bangset, omonganmu itu bukanlah terlalu berlebih duaan ingin membumihengaskan istana Cialan Konglu sungguh besar sekali omonganmu, aku kira kau harus terkubur di tempat ini terlebih dahulu. Buncing mengerutkan alisnya, kegusaran di dalam hatinya memuncak dalam hati pikirnya, aku hanya ingin menanyakan B.E. Giok R.T. Asia Xiaowin, kau ternyata malah tak mau membicarakannya. Pedang panjangnya membuat setengah lingkaran di tengah udara kemudian melintengkannya di depan dadanya wajah Kongku sedikit dikerutkan, dia tak percaya kalau buncing memiliki ilmu pedang yang demikian lihainya, sekalipun buncing hanya dengan sangat perlahan sekali menyabatkan pedangnya, tapi telah disertai oleh suara petir dan angin yang menyambar. Dia pernah mendengar bahwa waktu masa sebelumnya itu ada ilmu pedang yang disebut Hang Lui Chiat Kiam ilmu tersebut adalah suatu ilmu sakti yang dapat menundukan iblis, kehebatannya luar biasa, sambaran pedangnya baru saja dilakukan buncing ini ternyata mirip sekali dengan ilmu Hang Lui Chiat Kiam yang pernah dia dengar, tapi dia tak percaya kalau buncing dapat memiliki ilmu silat yang demikian saktinya itu, hal itu tak mungkin bisa terjadi. Buncing sambil melintangkan pedang Ie Bok Kiamnya di depan dada, dia berpikir hendak menggunakan ilmu Hang Lui Chiat Kiam ini bertempur mati-matian melawan Kongku, tetapi dia pun tak menginginkan ilmu sakti tersebut, apabila Kongku lari bersembunyi sehingga hawa pedang yang dilancarkan tak mengenai sasaran, bukankah dia hanya sia-sia belaka mengerahkan ilmu sakti itu tanda tanya. Pikirannya segera bergerak dia memutuskan untuk menggunakan ilmu Tiansan Kiam Ihoat mencoba mengukur kekuatan musuh terlebih dahulu, pada waktu itu ketika di puncak gunung Wee India pernah lihat pertempuran yang terjadi antara Tian Jansu dengan Tian San Chiat Kiam, sehingga jurus dua yang lihai dari ilmu pedang Tian San P itu sebagian besar masih diingat di dalam otaknya. Pedang Ie Bok Kiamnya segera menyabet ke depan, ilmu Tui Yun Toan Jiat Chatsah seh dari ilmu pedang Tian San Kiam Ihoat segera dilancarkan jurus pertama Tian Wee Leihang ini adalah suatu jurus untuk mencoba kekuatan musuh. Kongku yang nampak jurus ini menjadi mengerutkan alisnya, terhadap Tian San Kiam Ihoat dia pun memahami begitu Bun Ching melancarkan serangan dengan jurus ini. Ia segera pula dia mengetahui kalau Bun Ching telah menggunakan ilmu pedang dari Tian San Pai. Sekalipun ia tak takut terhadap jurus serangan ini, tetapi di dalam hatinya dia merasa sangat heran sekali, bagaimana Bun Ching dapat memahami ilmu pedang dari Tian San Pai ini. Tanpa berpikir panjang dua lagi, pedangnya diangkat ke atas untuk menangkis serangan musuh. Pada saat ini kepandaian yang dimiliki Bun Ching telah dapat dijajarkan sebagai jago berkepandaian tinggi dalam bulan, ilmu Tui Yun Toan Jiat Chatsah seh yang dilancarkan di tangannya, kehebatan dan kelihayannya tidak kalah dengan kehebatannya ketika Tiat San Chiat Kiam bertempur melawan Tian Jansu. Jurus-jurus dari ilmu Tui Yun Toan Jiat Chatsah seh ini semuanya mengutamakan gerakan yang cepat dan ganas. Begitu dia mulai melancarkan jurus-jurus serangan, pedang Iebo Kiamnya bagaikan ombak yang menggulung di tengah samudera terus mengejar ke arah Kongku dengan serangan-serangan hebat. Kongku terdesak mundur dua langkah ke belakang, dengan dingin dia mendengus dengan perlahan pedangnya menyambar keluar, segulung tenaga dalam yang sangat hebat menyambar keluar membuat jurus serangan yang dilancarkan Bun Ching menjadi miring ke samping. Bun Ching merasa sangat terkejut, sambaran pedang yang dilakukan Kongku ini kiranya mengandung tenaga dalam yang sakti sekali, dia tak mengetahui mengapa Tan Kocun yang mengangkat nama bersama-sama dengan Tian Jansu itu, tetapi ternyata tak melatih ilmu Hie Kang yang tinggi. Dia tak mengetahui jika pada waktu itu membicarakan tentang jurus-jurus serangan, maka Tan Kocun dapat dikatakan paling lihai, tetapi oleh karena Tan Kocun mengalami penderitaan jalan api menuju neraka, sehingga tidak dapat melatih ilmu semacam Hie Kang lagi, dengan demikian telah mengalami kekalahan begitu dia yang ditarik oleh tenaga Hie Kang Kongku ini, kakinya yang berkedudukan di sebelah utara itu segera dipaksa berdiri miring ke samping, Kongku tertawa dingin dan tidak melancarkan serangan lagi, dia mengira kepandayan yang dimiliki oleh Bun Ching itu ternyata tidak seberapa. Pada saat di atas gunung Siong San, dia pernah mengira Bun Ching melatih ilmu Hie Mo Kang, tetapi jika dipandang sekarang ini, agaknya Bun Ching tidak melatih ilmu itu dan juga ketinggian dari Lue Kangnya tak setinggi yang dipikirnya, sehingga hatinya sedikit merasa lega. Bun Ching yang dalam satu jurus telah dipaksa berdiri miring dari kedudukan semula, sebenarnya menduga tentunya Kongku akan mengangkat pedangnya untuk menyerang lagi, tetapi kini nampak pedang di tangan kanan Kongku dengan lemas ditunjukkan ke bawah, bahkan dengan sombongnya berdiri di sana, bagaikan tidak memandang sebelah mata pun kepadanya, hatinya menjadi bergerak, pedangnya mulai bergerak lagi dan melancarkan ilmu pedang yang paling sakti dari golongan Tian Sanpei, yakni Chien 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 ini merupakan ilmu pedang yang disertai tenaga murni pula, Kongku tak berani berayal lagi pedang panjangnya digetarkan dengan sangat mudah sekali telah memusnahkan jurus pedang yang dilancarkan oleh Bun Ching itu. Gerakan pedang Bun Ching berubah lagi ilmu Ie Bok Yam Ihoat segera dilancarkan, tetapi Kongku dengan congkaknya telah berdiri tegak dengan mengerahkan ilmu In Yang Cheng Hie yang dilatihnya selama 40 tahun dan disalurkan ke dalam pedangnya dia menghadapi serangan musuh. Bun Ching mengalami kerugian karena tidak pernah mendapatkan pelajaran ilmu Hie Kang untuk melindungi tubuhnya, sehingga Lue Kangnya mengalami kerugian yang besar, sekalipun dia telah menelan pil berwarna emas dari naga emas, tetapi kekuatan yang ditimbulkan oleh pil berwarna emas itu tak mungkin akan bisa menandingi dari Hie Kang. Lue Kang sekalipun Iwe Kangnya mengalami kemajuan yang pesat, tetapi masih tetap tak dapat menandingi kekuatan Kongku. Dua orang yang saling serang menyerang itu, dalam sekejap mati saja 100 jurus telah lewat. Lue Kang Bun Ching yang tak dapat menandingi ketinggian daripada Lue Kang Kongku, dalam hatinya segera mengambil keputusan hendak menggunakan ilmu Hang Lui Chiat Kiam untuk melawan musuh. Hawa pedangnya segera menyebar ke empat penjuru, Kang Kongku yang nampak hal itu dengan dingin mendengus, baru akan mengangkat pedangnya balas menerjang, mendadak sinar pedang Bun Ching berkelebat menyilaukan mata, sedang suara angin dan petir menyambar ke empat penjuru sebuah sinar hijau tua yang diiringi oleh suara angin dan guntur telah menyambar ketubuhnya. Kongku menjadi sangat terkejut, hal ini membuktikan bahwa ilmu pedang tersebut memang benar-benar adalah ilmu pedang Hang Lui Chiat Kiam. Dia merasakan empat penjuru dari tubuhnya diliputi sinar pedang yang menyambar-nyambar dengan diikuti oleh suara menyambarnya guntur dan angin taupan, membuatnya hampir dua tak dapat bernapas lagi. Dengan gusar dia memekik nyaring, pedangnya dengan jurus Hui Hang Ju Chau atau Burung Hang terbang kembali ke sarang yang disertakan seluruh tenaga Im Yang Chang Hiennya menerjang ke arah Bun Ching dengan hebatnya. Terdengar suara yang nyaring benterokan dua buah pedang menjadi bergetar dengan kerasnya dan meluncur ke atas istana tersebut. Bun Ching tidak menyangka kalau Kongku ternyata berani mengadu kekuatan dengannya, sekalipun dia menggunakan jurus pedang yang dapat menundukkan raga untuk menghadapi musuh, tetapi tetap tak tahan terhadap serangan Kongku yang menggunakan seluruh tenaganya, ilmu Hang Lui Chia Tiamnya itu seluruhnya hanya terdiri dari jurus serangan saja, dan tak terdapat sejurus pun untuk bertahan, begitu kedua belah pedang tersebut benterok satu sama lainnya, kedua-duanya segera terlepas dari tangan dan meluncur ke atas istana sedang Bun Ching pun dengan sempoyongan terdesak mulur beberapa tindak ke belakang. Tubuh Kongku segera melayang datang dan mendesak ke arah Bun Ching. Tubuh Bun Ching belum saja berdiri tegak nampak Kongku sudah mendesak kembali ke arah dia, di dalam keadaan yang kritis itu segera dia melancarkan jurus terakhir sari ilmu Tai Tien Kiyusih yaitu jurus Takankun atau menjungkir balikan bumi tubuhnya belum berdiri tegak, tangan kanannya segera dimundurkan ke depan. Kongku dengan dingin mendengus, ia balikan tangannya balas mencek alurat na di tangan kanan Bun Ching sedang kaki kanannya segera melancarkan tendangan mengancam. Jalan darah Nan Hu Hiat di belakang batok kepala Bun Ching, dia bersiap dua hendak dengan jurus serangan ini membinasakan Bun Ching. Tapi dia tak sadar bahwa dirinya telah terpancing oleh akal musuh, justru kehebatan dan kelihayan dari ilmu Tai Tien Kiyusih itu adalah hal-hal yang tak pernah diaduga sebelumnya. Tubuh manusia yang belum berdiri tegak dan melancarkan serangan hal ini pasti akan tidak mencapai pada sasarannya tapi apabila sekali lagi melancarkan serangan pastilah akan mengalami hal yang diluar dugaan Kongku sebenarnya tak salah. Salahnya adalah Bun Ching sejak sebelumnya telah menduga bahwa dia pasti akan melancarkan jurus yang demikian itu, tangannya baru saja menempel pada pergelangan kanan Bun Ching, tahu dua tangan kanan Bun Ching membalik dan kini ternyata saling bercekalan dengan tangan kanan Kongku. Kaki kanan Kongku tak menghentikan gerakannya dan melanjutkan serangannya menyapu belakang batok kepala Bun Ching. Lima jari tangan kanan Bun Ching segera merosot turut ke bawah dan tepat menekan pada urat nadi di tangan Kongku, kemudian diikuti dengan membalikan tubuhnya melemparkan tubuh Kongku ke tengah udara. Kongku hanya merasakan lima jari dari tangan kanannya jadi kaku, tempat yang dicekal oleh Bun Ching itu sedemikian tepat dan anehnya membuat separoh tubuh kanannya sedikit pun tak mempunyai tenaga untuk mengadakan perlawanan, segera tubuhnya berhasil dilemparkan oleh Bun Ching ke tengah udara. Tapi kaki kanannya tak berhenti, sekalipun Bun Ching berhasil menghindarkan dari-dari tendangan yang mengancam batok kepalanya itu tapi tak urung bahu kirinya tetap terkena sapuan dari Kongku ini. Kedua orang itu segera bangkit berdiri dan berhadapan dengan terpesona, bahu kiri Bun Ching segera terasa lindu dan sakit sekali, dalam hatinya diandiam merasa terkejut, jikalau seandainya tadi terlambat satu langkah saja, kiranya sekarang ini bahu sebelah kirinya itu akan terlepas dari tempat aslinya. Sedang dalam hati Kongku pun jauh merasa lebih terkejut lagi, saat pengerahan tenaga dari Bun Ching yang demikian tepatnya itu belum pernah dia menemui sebelumnya, sekalipun pedang panjang dari Bun Ching telah terlepas dari tangannya, kiranya juga belum dapat dilawan dengan enteng. Dengan kepandaian silat demikian tingginya ini sekali-kali tidaklah boleh memperkenankan Bun Ching lolos dari tempat ini, pada bulan yang lalu ketika bertempur melawannya, dirinya dengan demikian mudahnya telah berhasil melemparkan di aku dalam dasar telaga naga dingin, hanya berpisah selama satu bulan saja, kepandaian yang dimiliki itu ternyata dapat mengalami kemajuan yang demikian pesatnya, bukan saja dapat bertempur seimbang dengan dirinya, jika dilihat keadaan di hadapan mati ini, dirinya tak mungkin berhasil dapat mengalahkan dirinya. Bun Ching setelah berdiri termanggul sejenak dia melirik memandang dua bilah pedang yang tertancap di atas atap istana tersebut, dua bilah pedang itu tertancap demikian dekatnya, jaraknya tak lebih hanya setengah cun saja, sedang kedua bilah pedang itu membentuk suatu bentuk sudut, jarak gagang pedang yang satu denugan yang lain hanya dua cun. Di dalam hatinya dia telah mempunyai perhitungan, sekarang ini saja yang berhasil merebut pedang terlebih dahulu, dialah yang akan menguasai keadaan, sekalipun keadaannya sekarang ini dapat dikatakan seimbang, tapi dia hanya menggantungkan diri dari ilmu Tai Tien Kiusi saja adalah tidak cukup, ilmu Tai Tien Kiusi tersebut hanya dapat digunakan untuk menyerang musuh apabila pihak musuh tak mengadakan persiapan terlebih dahulu, dalam hal ini haruslah merebut kedudukan terlebih dahulu dan ketepatan saat bergeraklah yang mempengaruhi, sedang apabila harus bertempur saling berhadapan pastilah dirinya akan mengalami kekalahan kongku dengan dingin mendengus, dalam hati dia pun telah mempunyai perhitungan, dia tak akan bertempur dengan buncing dalam jarak dekat, dia ingin menggunakan hawaimnya Cheng Hiya untuk membinasakan buncing di bawah telapak tangannya. Buncing dengan perlahan menggesarkan tubuhnya ke sebelah kiri, tubuhnya segera melompat ke atas, dan melayang menubruk ke atas istana kongku menjadi tertegun segera. Dia sadar bahwa buncing adalah hendak merebut pedang, apabila buncing berhasil mendapatkan pedangnya kembali dan melancarkan ilmu Hang Lui Chiat Kiam, dirinya yang melawan dengan tangan kosong sudah tentu takkan sanggup untuk menahan serangan tersebut. Tubuhnya pun segera meloncat ke atas mengejar ke arah buncing. Kedua orang itu semuanya terhitung sebagai jago dua berkepandayan tinggi di dalam bulim, sekalipun kongku mengejar dari belakang tapi jika dilihat kedua orang itu hanya terpaut setengah badan saja. Buncing pun sejak tadi telah menduga kalau kongku tentu akan mengejar dirinya, sepasang kakinya berturut-turut melancarkan tendangan dengan menggunakan ilmu Ching Po Chiat Yer dan mengancam jalan darah terpenting di depan tubuh kongku. Kongku dengan gusar mendengus, sepasang tangannya menyambar dengan menggunakan tenaga im yang ceng hingga menerjang buncing. Buncing dengan cepat menarik kembali sepasang kakinya, dan menarik napas panjang-panjang, tubuhnya tahu. Tau telah mencapai jarak satu orang lebih dari kongku, ilmu meringankan tubuh yang dimiliki buncing itu didapatkan dari Iebok Tochu, dan dapat disebut sebagai jago nomor wahid, sedang kongku, di tengah udara harus mengerahkan tenaga, sehingga membuat tubuhnya agak merosot ke bawah, dengan demikian buncing menjadi dapat melampaui jauh di atas, saking gusarnya dia tak henti-hentinya mendengus, dan tidak lagi mengejar ke arah buncing, sambil memberatkan tubuhnya dia turun kembali ke atas tanah. Buncing segera mencabut pedang Iebok kiamnya, sambil balikan tubuhnya bersiap akan mengadakan penyerangan, tetapi nampak kongku ternyata telah menerima sebatang pedang dari anak murid istana Cie Lankong, dengan memegang pedang dia berdiri tegak. Dalam hatinya terasa agak kecewa dengan perlahan dia mendengus, tubuhnya segera melayang turun ke bawah, dan berdiri di hadapan kongku dengan jarak tiga kaki jauhnya. Dengan dingin ujar kongku, pada saat kedua belah pihak kehilangan pedangnya, pada saat itu pula waktumu untuk menerima binasa sekalipun dalam hati buncing merasa terkejut, tetapi tetap dengan dingin ujarnya. Aku kira kali ini tidaklah sampai kedua belah pihak harus kehilangan pedang lagi, jika kau sekali lagi melancarkan serangan, aku kira kau pun akan mengalami kematian di bawah ilmu Hang Lui Cie Kiam yang aku lancarkan. Kongku dengan perlahan memandang pedang panjangnya, bersiap-siap melancarkan serangan. Buncing dengan dingin mendengus, kepada kongku ujarnya lagi, sedikit-sedikitnya kali ini kedua belah pihak akan mengalami luka parah, ilmu Hang Lui Cie Kiam. Merupakan jurus-jurus serangan, jikalau bukannya tadi menyerang menjadi kedudukan bertahan. Aku kira pada saat ini darahmu menjadi berceceran di atas tanah. Dalam hati kongku diam dia merasa sangat terkejut, dirinya membatin, bahwa perkataan yang diucapkan buncing ini agaknya tidak berbohong, pada saat ini dia tidak mengijankan dirinya binasa bersama-sama dengan buncing, dengan tindakan dari buncing di atas gunung siongsan itu, dia juga dapat melakukannya. Buncing nampak kongku tidak berbicara lagi, ujarnya kemudian. Mana Bu E. Giok dan Sia Sia Win kongku tidak ingin bertempur mati-matian melawan buncing, tetapi kalau dengan demikian melepaskan buncing sebenarnya dalam hatinya tidaklah mengizinkan, setelah berhenti sejenak dia tidak membuka mulut bercakap-cakap lagi. Tanya buncing lagi, mana mereka kongku membuka lebar mulutnya tapi sepatah kata pun tak keluar dari mulutnya, yang terbuka itu, sebenarnya dia ingin mengucapkan beberapa kata yang membuat buncing menjadi besar, tapi dia pun tak ingin bertempur secara mati duaan melawan buncing. Buncing yang nampak sikapnya yang demikian itu dengan cepat bertanya lagi. Mengapa kau tak menjawabnya hati kongku menjadi tergerak dalam hati pikirnya? Kesempatan selanjutnya untuk bertemu dengannya masih sangat banyak sekali, mengapa harus ini hari membereskannya dengan suara yang serak ujarnya? Bagaimana aku dapat mengetahuinya buncing menjadi tertegun, tapi segera dia menarik napas panjang-panjang, dia takut kongku melancarkan serangan ke arahnya dia tak berani memecahkan perhatiannya lagi. Pendengaran dari kongku itu sangat tajam sekali melebih orang biasa, begitu dia mendengar buncing menarik napas panjang dua, kaki kanannya dengan perlahan mundur setengah langkah ke belakang, sedang pedang di tangan kanannya sedikit diangkat, dia mengira buncing akan mengadu jiwa dengan dirinya. Buncing setelah berdiri tertegun sesaat, kemudian ujarnya, kalau memangnya demikian, kukira urusan di antara kita dapat kita selesaikan pada malam Tiong Tiu pada bulan delapan kongku tertawa dingin ujarnya. Maksudmu apa kau mau pergi dari sini sekalipun di dalam hatinya dia tak menyetujuinya, tetapi di dalam ucapannya dia bagaimanapun juga harus memperlihatkan sedikit kekerasan. Kau apakah menginginkan pada saat ini juga menentukan siapa yang menang dan siapa yang akan mengalami kekalahan pada ujung bibir kongku memperlihatkan senyuman yang sangat dingin, ujarnya. Begitupun baik, kita tak usah membereskan urusan tersebut pada hari ini juga, apalagi kau masih mempunyai janji dengan bu kye chie dan kawan-kawannya, sedang aku pun mempunyai ikatan persahabatan dengan mereka, sampai pada waktunya kita dapat membicarakan lagi. Buncing segera mendengus, dia pun mengetahui maksud perkataan dari kongku itu, pada pertemuan di Lotenggo Eihoklo itu seluruh pendekar dan jago-jago dari empat penjuru dunia akan berkumpul menjadi satu, dan pada saat itu dirinya tentu yang menjadi sasaran mereka, apabila kongku dapat berserikat dengan salah seorang pun sudahlah cukup untuk mengalahkan dirinya. Dia melirik memandang orang-orang yang ada dalam istana Cielan Kong itu sejenak sambil menarik napas, tubuhnya bagaikan elang raksasa, telah melayang ke atas istana itu. Kongku menjadi tertegun, segera dia merasakan apa maksud tujuan dari buncing itu, tubuhnya segera meloncat mengejar di belakang buncing. Pedang Eihokyam di tangannya segera diputar, terdengar suara petir dan angin topan yang menyambar, diiringi dengan suara benda yang hancur, atap istana Cielan Kong yang dibuat dari kaca itu telah hancur satu lubang yang luasnya beberapa depa, sedang buncing bersama pedangnya telah menerobos keluar dari istana tersebut. Kongku mah jadi gemas bercampur gusar, segera dia menggerakkan tubuhnya mengejar ke arah buncing, ketika dia mencapai di atas atap istana itu, buncing telah berada dua tiga puluh kaki jauhnya, dengan menahan perasaan gusarnya, dia mengejar terus. Tubuh buncing bagaikan anak panah yang lepas dari busur, bagaikan kilat cepatnya terus ke depan, ketika Kongku mencapai di tepi rantai baja itu, buncing telah berada di tengah dari rantai baja itu. Kongku mengetahui betapa hebat ginkang yang dimiliki buncing itu tidak di bawah dirinya, segera pedang di tangannya itu ingin mematahkan rantai baja tersebut, tetapi pikirannya segera berubah, berbuat demikian ini belum tentu buncing akan mengalami kematian di tangannya, malah sebaliknya rantai baja yang dibangun dengan susah payah itu musnah di tangannya sendiri, berpikir sampai di sini sambil menghela nafas dia balikan tubuhnya dan berjalan pergi. Buncing sambil memasukkan pedangnya ke dalam sarung, dia terus lari turun dari puncak Sintok Hang itu, dia masih ingat Sak Giyok Siang pernah memberitahukan kepadanya bahwa dia akan menunggu dirinya di bawah puncak Sintok Hang ini, entah ada urusan apa pandangannya segera berputar ke kiri dan ke kanan, nampak Sak Giyok Siang seorang diri dengan termengung dua berdiri di bawah sebuah pohon yang besar. Buncing lari ke sana, Samail tertawa panggilnya. Nona Sak Giyok Siang mengangkat kepalanya terpesona memandang ke arah Buncing, bagaikan tidak mengenalinya sama sekali, Buncing menjadi tertegun, entah karena apa Sak Giyok Siang memandang dirinya dengan sinar mati yang demikian. Dan setelah lewat beberapa waktu, mendadak Sak Giyok Siang dengan tertawa ujarnya kiranya adalah engkau baru datang, aku telah menanti sangat lama sekali. Buncing pun tersenyum sahutnya. Nona Sak mencari aku entah mempunyai urusan apa Sak Giyok Siang mendengarkan kepalanya memandang angkasa, dengan senaknya tanyanya. Engkau datang kemari apakah hendak mencari dua orang Nona titik? Benar yang seorang adalah putri dari Pangcu Perkumpulan Elang Sakti, Bue E. Giyok, sedang yang lain adalah Sumo Aiku, Sia Sia Weng. Sahut Buncing dengan cepat. Sak Giyok Siang memandang ujung langit, agaknya dia sedang memikirkan urusan yang lain, setelah lewat sesaat, dia baru miringkan kepalanya sambil bertanya pada Buncing. Kau sudah mendapatkan mereka titik. Buncing dengan lemas menggelengkan kepalanya. Ketika dia naik ke atas gunung tadi pernah merasakan kalau Sak Giyok Siang sedikit membawa hawa jahat, tetapi kini Sak Giyok Siang demikian memperhatikan urusannya, membuat dalam hatinya sedikit merasa menyesal. Sak Giyok Siang mendengarkan kepalanya lagi memandang ujung langit, dengan senaknya pula ujarnya. Aku sejak tadi telah menduga kalau kau tentu tidak akan berhasil mencari mereka berdua. Buncing menjadi tertegun, belum sempat dia berbicara Sak Giyok Siang telah melanjutkan ucapannya. Karena, mereka memangnya bukan berada di istana Cialankong. Buncing sedikit menjadi bingung, dia terhadap sikap dari Sak Giyok Siang ini makin tidak dapat menduga, tanyanya, kalau begitu mereka berdua di mana? Sak Giyok Siang tersenyum, ujarnya, sudah tentu aku mengetahuinya, bahkan hanya aku seorang yang mengetahuinya. Buncing tidak mengetahui perkataan yang diucapkan oleh Sak Giyok Siang itu benar atau tidak, tetapi dia tetap mengharapkan Sak Giyok Siang mengetahuinya dengan sungguh dua. Dengan cepat tanyanya, apa nonasa dapat memberitahukan kepadaku sambil menggelengkan kepalanya ujarnya Sak Giyok Siang tersenyum. Mana aku dapat memberitahukan kepadamu, tetapi aku dapat membawa kau pergi ke sana, hanya aku takut kau tak dapat mengikuti diriku, Buncing tak dapat berbuat apa dua, sambil tersenyum pahit ujarnya, nonasib. Jika mau membawa aku pergi, aku pasti akan sangat berterima kasih sekali, aku pasti dapat menyusul dirimu. Sak Giyok Siang sambil tersenyum menganggukan kepalanya, tubuhnya segera berkelebat, masuk ke dalam merimba dan berlari terus. Buncing segera bangkit berdiri dan lari mengejar, hatinya terasa sangat terkejut, kecepatan dari gerakan tubuh Sak Giyok Siang ini ternyata tidak di bawah dari suhunya Iebok Tochu, ternyata tak dapat mengejarnya. Tubuh Sak Giyok Siang dalam sekejap mati saja telah lenyap dari pandangan, Buncing yang berada di tengah hutan ini entah harus berbuat bagaimana baiknya, sungguh tak disangka olehnya kalau Sak Giyok Siang ternyata memiliki kepandayan silap yang demikian tingginya, teringat olehnya sikap serta perkataan yang diucapkan oleh Iblis yang gemar para selok, Ouyang Bukiet, kini entah Sak Giyok Siang telah pergi kemana, berpikir sampai di sini tanpa terasa dia menghela napa Sak Giyok Siang mendadak muncul kembali di hadapannya, sambil tersenyum ujarnya. Aku bilang kau tentu tidak akan berhasil mengejar aku toh, tetapi aku tak ingin menunggu dirimu, di tengah jalan aku meninggalkan tanda, kau turutlah tanda itu mengejar diriku, dalam hati Buncing sedikit merasa kecewa, semula Sak Giyok Siang berkata padanya bahwa dia tak mungkin akan berhasil mengejarnya, dia masih mengira perkataan yang diucapkan olehnya itu bohong, tetapi kini ternyata terbukti memang benar, terpaksa dia hanya menganggukan kepalanya. Sak Giyok Siang sambil tersenyum, tubuhnya segera bergerak sekejap mati saja telah lenyap dari pandangan. Buncing berdiri termangu-mangu di sana, setelah lewat beberapa waktu dia baru mulai menggerakkan tubuhnya mengejar Sak Giyok Siang. Di atas batu gunung atau pada pohon seringkali terlihat tanda-tanda yang ditinggalkan oleh Sak Giyok Siang, gambar tersebut dibuat oleh jari tangannya dan membentuk suatu gambar cermin Pualam Tiantuwen, sedang di atas dari gambar tersebut terdapat panah yang menunjukkan arah yang harus ditempuh. Dalam hati diam-diam Buncing merasa sangat terkejut, kepandayan yang dimiliki Sak Giyok Siang ini ternyata demikian tingginya, cukup dilihat dari kekuatan Sak Giyok Siang saja telah jauh melebih kepandayan dirinya. Demikianlah selama 3-4 hari Sak Giyok Siang selalu meninggalkan tanda petunjuk jalan. Buncing sendiri pun tidak mengetahui Sak Giyok Siang ini sebenarnya hendak membawa dirinya kemana, dia hanya mengejar dengan kencangnya. Dia percaya kalau Sak Giyok Siang dapat menipu dirinya, apalagi dia memiliki kepandayan silat yang demikian tingginya, sudah tentu dia jauh lebih mengetahui urusan yang dirinya sendiri tidak mengetahuinya. Telah lewat 2-3 hari lagi, masih tetap sepanjang jalan terdapat tanda-tanda petunjuk jalan, sedang dalam hati Buncing pun merasa agak tegang, jalan yang ditunjukkan oleh Sak Giyok Siang itu ternyata adalah jalan yang menuju ke gulun pasir. Tetapi dia masih tetap terus mengejar dari belakang. Akhirnya sampailah dia di tepi gulun pasir, sedang tanda petunjuk jalan yang terakhir pun menunjukkan ke arah gulun pasir. Buncing menjadi sedikit bimbang, dengan seorang diri dia berdiri di tepi padang pasir, dan memandang gulun yang tak ada ujung pangkalnya itu, dia sama sekali tidak mengetahui apa yang harus dikerjakan sekarang ini. Apakah boleh dikatada akan memasuki gulun pasir ini jika dikatakan Bu E. Giyok dan Si E. Siowin berada di tengah gulun pasir yang demikian luasnya itu, dia tidak akan mempercayainya, mereka berdua bagaimana dapat berada di sana sesosok bayangan manusia berkelebat, sekali pandang saja dia telah mengenalnya di alas Sak Giyok Siang adanya. Kepada Buncing ujarnya, Sudah hampir sampai, kau turutlah aku, sambil berkata tubuhnya bergerak dan lari menuju ke tengah gulun pasir tersebut. Hati Buncing seperti bergerak, pikirnya, selama 30 tahun lamanya Ouyang Bukye berdiam di gulun pasir yang sunyi ini, bahkan katanya pada 30 tahun yang lalu itu bukanlah disebabkan karena didesak oleh Tian Jansu, sudah pastilah mempunyai hubungan yang erat dengan Sak Giyok Siang ini. Berpikir sampai di sini, tubuhnya segera bergerak dengan cepatnya ia mengejar ke arah Sak Giyok Siang. Empat penjuru hanya terlihat pasir berwarna kuning melulu, dari kejauhan Buncing hanya dapat melihat setitik bayangan punggung dari Sak Giyok Siang, pada dadanya terasa sakit sekali, jikalau dia kehilangan jejak dari Sak Giyok Siang, mungkin juga selamanya dia akan terkubur di tengah gulun pasir yang sunyi ini. Dia tidak paham mengapa Sak Giyok Siang berbuat demi Kiano Ouyang Siang. So, dia benar dua tak sanggup untuk mengejarnya lagi, pada ujung langit mulai nampak mega yang mempunyai lima warna, sebuah demi sebuah terbang dan melayang di tengah udara, sekejap mati saja telah berubah menjadi sebuah layar yang dengan perlahan bergerak di tengah udara itu. Buncing saking lelahnya dia tertunduk di atas pasir berwarna kuning yang sangat panas itu, sedang bayangan dari Sak Giyok Siang pun telah lenyap dari pandangan mata.